Yang pemirsa jajaran pemerintah Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, Gompali melakukan penyembelihan hewan kurupan tahun ini. Di hari Raya Idul Adhas 1445 Hijriah 2024, Kecamatan Alamparajo melakukan penyembelihan 6 hewan kurupan. Iper Haryansudi, Kecamatan Alamparajo mengatakan, sebanyak 6 hewan kurupan disembeli di Kecamatan Alamparajo. Terdiri dari 4 sapi dan 2 kerupal. 6 hewan kurupan yang telah disembeli disebar ke beberapa tempat di Kecamatan Alamparajo. Di kantor camat Alamparajo dilakukan penyembelihan 3 hewan kurupan, yang terdiri dari 1 sapi dan 2 kerupal. Sementara itu, 2 sapi disebar ke beberapa pondok pesantren dan mahjid yang ada di Kecamatan Alamparajo. Sementara itu, untuk pembagian daging kurupan yang ada di kantor coba juga diberikan kepada Pantai Asuha. Selain itu, sasaran daging kurupan juga diberikan kepada jajaran Kecamatan Alamparajo yang telah berperan aktif membantu pelayanan di Kecamatan tersebut. Menurutnya, penyembelihan hewan kurupan dan membagikan dagingnya kepada yang berhak meneribanya merupakan wujud dari menjalankan ajaran agama Islam, yaitu berbagi dan peduli terhadap masyarakat sekitar, serta sebagai bentuk komunikasi dan silaturahmi dengan warga untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Hiper menambahkan, penyembelihan dan pembagian daging kurupan merupakan agenda rutin yang dikelar setiap tahun oleh pihak Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi. Kegiatan pahuna pembagian daging kurupan ini merupakan wujud syukur pihaknya atas segala upaya yang telah dilakukan selama menjalani roda ke pemerintahan Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi. Ya, Kecamatan Alamparajo, Alhamdulillah ke satu korban dari Kecamatan Alamparajo, ini berjumlah 4 sakit dan 2 ekor sepau, dan 6 hewan korban ini berkat daripada YSN Kecamatan Alamparajo, dan 6 hewan korban ini terbagi yang akan dapat kita distribusikan di Rp32 di Bogenville, empatnya di Kecepian, satu ekor sapi, dan satu ekor sapi lagi ada di kita berkorban di pesantren Arrosit, di BF41, di Kenai Besar, dan satu lagi di pesantren Taklis Asalang, di Murahan, Jumpang, dan sisanya 2 ekor pepau dan satu ekor sapi, ini insya Allah akan kita laksanakan penyemulihan di kantor Kecamatan Alamparajo, insya Allah bisa, dengan pasifasi daripada seluruh pegawai, ini dari para ISN, ini berikut Kecamatan Alamparajo berharap korban ini, insya Allah SWT, dan dengan korban ini untuk meningkatkan jiwa berbagi, untuk tahun-tahun selanjutnya, dan berharap juga di tahun selanjutnya, dari Kecamatan Alamparajo bisa meningkat jumlah hewan terbaik. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.